Selamat siang, homebrewers, kofioliks, dan pengeja kafein. Namaku Nindi, biasa dipanggil Nindi. Meskipun aku lahir di Jogja, tapi aku dibesarkan dengan budaya Eropa. Kalau anak-anak kecil, waktu mau tidur, biasanya dinyanyiin lagu Nginabobo atau Tak Lelo-lelo-ledung. Kalau aku, biasanya itsy-bitsy spider. Up came the sun and dried up all the rain, ngelengake ojel turu sore. Anak-anak lain, waktu kecil, biasanya dikasih minum susu. Asi. Gak level. Kalau aku, dari kecil, minumnya kopi. Minimal gesa. Oke guys, para homebrewers, kofioliks, dan bumbu jokapain. Balik lagi di channel Nindi, The Little Barista. Oke guys, gimana tadi stand-up komedi aku? Beritahu kalian, gimana guys? Apakah aku harus ikut suci atau enggak? Nah, kalian komen di bawah ya. Nah, tentu saja hari ini sudah diawali dengan stand-up komedi yang spesial di depan. Tentu saja konten hari ini juga bakalan spesial banget. Nah, apa konten spesial kali ini? Nanti kalian akan lihat terus di video selanjutnya. Di video-video selanjutnya. Nah, kalian wajib banget nonton terus videonya sampai habis. Dan jangan skip satu detik pun kalau pengen tahu konten spesialnya. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa ya guys, untuk selalu dukung aku dengan cara subscribe, like, comment, dan share videoku sebanyak-banyaknya. Oke, jadi kenapa hari ini aku bisa bilang bakalan ada konten yang sangat-sangat spesial? Karena hari ini juga adalah episode yang sangat-sangat spesial. Jadi, 2 minggu yang lalu adalah tepat 2 tahun ya anniversary channel Nindi, The Little Barista. Nah, untuk memperingati hari ulang tahun itu, hari ini kita akan mengadakan episode yang sangat spesial tadi seperti yang tadi aku udah bilang. Karena hari ini aku akan seduh bin siang sangat spesial juga tentunya. Nah, edisi kali ini adalah edisi Pesta Geisha Sultan ulang tahun ke 2 channel Nindi, The Little Barista. Yeay! Nah, di edisi Pesta Geisha Sultan ini, aku akan brewing 2 bins geisha sultan ternama di dunia sekaligus guys. Yaitu ini nih, yang pertama adalah bins Panama Geisha Bambito Estate dari Proud Mary Melbourne, Australia, dan juga Panama Geisha Finca Santa Teresa dari Beskabin, Palembang. Oke, sebelum mempengingin tentang bins-nya atau brewing-nya, nah, pertama-tama aku mau ucapin dulu nih, terima kasih atas dukungannya kalian semua ya, yang selalu setia mendukung aku dari hari pertama aku mengupload video di channel Nindi, The Little Barista, sampai kali ini sudah 2 tahun ya berdiri channel Nindi, The Little Barista. Dan banyak banget yang udah subscribe channel aku, dan udah selalu tonton terus videonya, kasih komentar-komentar yang positif, dan aku terima kasih banget ke kalian ya, dan juga aku mohon kepada kalian, supaya selalu mendukung channel Nindi, The Little Barista, terus sampai ke depannya. Nah, selalu 2 home doers, Kaveh Alex, dan Minja Kaveh In, yang udah sangat mendukung aku adalah Om Dion, dan juga Om Hendra, yang sudah berbeda tinggi ngirimin aku bins Geisha top ini ya guys, nah, jadi 2 bins ini, penama Geisha Bambita ini, Bambita ini dikirim oleh Om Dion, maksih banget Om Dion, semoga jadi selalu, kemudian, yang ini adalah penama Geisha Vincent Santa Teresa, dikirim oleh Om Hendra dari Baskabin Palemba. Terima kasih Om Hendra, yang sukses selalu untuk Baskabin, semoga tambah besar, dan tambah berjaya. Oke, jadi sebelum mulai Pesta Geisha-nya, aku mau jelasin dulu nih, tentang apa sih istimewanya bins Geisha, terutama 2 bins Geisha ini ya. Ngomongin bins Geisha, pasti kita semua udah gak asing lagi lah ya, dan sini emang dikenal dengan bin Sultan, karena harganya yang tergolong cukup mahal. Kenapa bisa begitu mahal ya? Karena di sini memang cukup wangka, dan hanya bisa tumbuh dengan baik di daerah-daerah tertentu di dunia. Nah, Paryatel Geisha sendiri ini berasal dari hutan Goli Geisha di Ethiopia. Paryatel Geisha ini mulai ditemukan sekitar pada tahun 1930, di hutan dan pegunungan di Tenggara Ethiopia. Dari Ethiopia, Geisha ini kemudian dikembangkan lagi ke Tanzania, yang kemudian dibawa lagi ke Costa Rica. Nah, selama dikembangkan di Costa Rica inilah, kemudian Paryatel Geisha mengalami perubahan genetik sehingga sedikit berbeda dengan Paryatel Geisha pada awalnya, yang berasal dari Ethiopia itu tadi. Geisha Costa Rica inilah yang kemudian menjadi cikal bakal dari Geisha Columbia, Geisha Panama, kemudian juga Geisha-Geisha dari negara-negara Amerika Latin lainnya, yang kemudian terkenal dengan kualitasnya yang sangat tinggi, kemudian juga dijual dengan harga yang sangat tinggi. Nah, di tahun 2021, lelan Geisha beberapa bulan yang lalu, ini menghasilkan Bins Geisha Panama New World Government yang caping stone-nya adalah 94,75. Sebagai Bins Geisha termahal, dengan harga yaitu 2.568 USD per pang, atau sekitar per setengah kilogramnya itu 38,5 juta. Nah, kalian bisa kebayangkan bagaimana mahalnya Bins Geisha itu. Nah, di antara Paryatel Geisha sendiri, ini ada beberapa Bins yang berasal dari beberapa farming, yang dikenal memiliki kualitas yang sangat tinggi, dan memiliki level yang berdibilang lebih sultan dibandingkan dengan yang lainnya. Apalagi apabila Bins tersebut masuk dalam kategori Best of Panama. Aku sendiri sudah pernah ya guys seduh Bins Columbia Lama Ika Geisha. Nah, itu enak banget. Jadi, kalian yang belum nonton bisa lihat videonya ada di link di atas. Nah, kalau Bins Lama Ika Geisha ini aja sudah enak banget, nah kalian pasti bisa bayangin ya, kayak gimana nih enaknya kedua Bins Geisha Sultan ini. Nah, nanti kita akan brewing bareng-bareng, nanti kita akan lihat gimana sih enaknya kedua Bins ini. Bins Panama Geisha Bambito Estate ini, ini adalah salah satu pemenang dari Best of Panama Competition 2021, yang ketika dilelang, harganya ini terjual sebesar 3.300an dolar per kilogramnya, atau sekitar Rp45.000.000 per kilogram. Ya, sultan banget kan kalian bisa bayangin ya, seberapa mahalnya. Nah, Bambito Estate ini sendiri ya adalah farming yang lagi jaris ya, yang udah ada sejak awal tahun 1900an, dan dia ini sudah berjalan dan dikelola turun-turun sekitar 5 generasi. Nah, berada di ketinggian 1.600-1.800an MDPL, Bambito Estate ini memiliki flem yang sangat-sangat cocok ya, untuk menanam kopi, karena terletak di antara dua hutan indonesional, dan di antara dua punggung bunga. Routemary Industry ini merasing jenis ini ya, ini telah berdiri sejak tahun 2009 di Melbourne, dan memiliki cabang di Fort Lime, USA, dan sudah terkenal dengan koleksi-koleksi kopinya, yang sangat-sangat enak dan menjadi salah satu roaster yang dijadikan referensi oleh seluruh homebrewers di dunia. Routemary menjanjikan testing notes yaitu jasmine, yellow peach, kemudian lime, cream, dan sparkling untuk beans geisha yang diperasai secara wash ini. Nah, ini kelihatannya aja udah enak banget ya, dari testing notes aja udah bisa kebayang rasanya bakal kayak apa, nah, nanti kalian lanjutin terus videonya untuk tau seperti apa rasa asemnya. Nah, geisha yang satunya lagi, yaitu ini ya, vokan penama geisha pincah Santa Teresa, nah, ini juga tidak kalah menerang. Nah, kenapa? Karena pincah Santa Teresa ini adalah family yang juga legendaris ya, di Panama, yang mince geishanya ini selalu mendapat posisi tinggi dalam kontes Best of Panama. Nah, tercatat nih ada 12 beans mereka di tahun 2006 yang selalu mendapatkan penghargaan Best of Panama. Baik, sekalian paling bang, ini yang merosting beans ini ya, ini menjanjikan testing notes yaitu ada papaya, kemudian berry, pineapple, plum, strawberry, dan juga jasmine. Nah, kalau ngomongin best of beans yang merosting beans ini, aku kayaknya udah gak perlu cerita banyak-banyak lagi ya, karena memang aku sendiri udah sering banget brewing beans dari Best of Fame ini, dan semuanya enak, dan pasti kalian juga udah banyak yang nonton video aku tentang beans Best of Fame, nah, buat kalian yang belum tonton, bisa lihat ada videonya di atas ya. Nah, kalau aku sendiri sih, paling favorit ya beansnya mereka ini adalah Semendus Gamit, ya itu memang enak banget, dan gak cuma Semendus Gamit aja, semua beans dari Best of Fame ini pastinya enak-enak banget, istimewa banget, jadi buat kalian yang pengen cobain beans dari Best of Fame, juga bisa langsung aja, cek IG maupun online store mereka. Dari kedua beans ini, ada kemiripan notes ya, yang dijanjikan oleh rasterinya ya, dan tadi itu memang sangat khas, Gisha, yaitu yang pertama adalah floral yang intens, seperti di beans Ethiopia, dalam hal ini adalah jasmine ya, tadi di kedua beans ini tertulis notes-nya ada jasmine. Kemudian ada lime juga, yang juga biasanya ditemukan di beans Gisha ya, seperti yang fruity-fruity gitu, dan creamy body atau syrupy body. Nah nanti kita akan coba bareng-bareng, apakah memang ini adalah beans yang enak banget, rasanya memang seperti notes yang tertulis di situ, nah nanti kita akan do good doing, kita akan lihat bersama-sama kedua beans Sultan Gisha ini. Oke, sekarang mari kita lihat kemasan dan juga beansnya secara lebih detail. Oke guys, jadi aku akan mulai dari yang Bambito Estate ini ya, nah seperti ini kemasannya keren banget sih ini, sangat colorful ya, misalnya menarik, ini kayak kaleng gini, oke, jadi ini, kayak gini, dan ini baunya parah sih, ini emang enak banget banget, kayak fruity banget ya kalau menurut aku, nah seperti ini penampakan beansnya, nah ini sendirung sedikit kecil-kecil ya guys bentuknya, tapi ini roastingannya keren banget, merata sih, dan tadi juga baunya enak banget, harum banget, fruity banget, ini kita akan lanjut ke yang ini ya, place cabin panama Gisha Pincai Santo Teresa, nah ini luarnya pakai, buka di sini, terus pakai situ, dalamnya, ini sangat menarik ya, pakai botol kaca kayak gini, ini ada beberapa informasi, nah sekarang lagi kita buka, nah ini baunya juga, menurut aku cenderung lebih manis ya, kalau yang ini, yang sampai terasa ini, lebih manis, nah seperti ini ya, penampakan beansnya, nah ini juga keren banget, roastingannya bagus, merata banget, baunya juga tadi harum banget ya, dan ini kalian bisa lihat, khas natural, kayak gini beansnya, nah oke deh, jadi itu tadi ya, penampakan 2 beans, dan juga, aku tambah, gak sabar banget, buat langsung aja cobain, oke guys, jadi untuk brewing resepi kali ini, ya jadi untuk yang Bambito ini, karena dia wash, jadi aku akan pakai rasio 1 banding 13, dan untuk yang Binsa Santa Teresa ini, karena dia natural, jadi aku pakai 1 banding 14, untuk rasio airnya, nah untuk kali ini, beansnya aku akan pakai, masing-masing 10 gram, ya jadi total air untuk yang Bambito, adalah 130, dan untuk yang Binsa Santa Teresa, akan total airnya adalah 140 gram, nah untuk kedua-duanya, aku akan pakai 3 kali pouring, dan dua-duanya juga akan pakai suhu air, yaitu 90 derajat, ya, nah untuk kali ini, aku akan pakai, timer, dan juga, V60, untuk yang Binsa Santa Teresa, nah ini, supaya floretnya, akan senderung lebih cepat, jadi, karena ini natural ya, jadi aku ingin, coba menurunkan intensitasnya, supaya biasanya, kalau natural kan, sedikit tebal ya, bodinya, nah ini aku ingin mengurangi intensitasnya, intensitasnya, nah kemudian untuk yang Bambito ini, aku akan pakai, origami, dan pakai V60, nah ini, tujuannya untuk sedikit memperlambat floretnya, karena dia wash, jadi mungkin ini akan cenderung lebih bright, nah disini aku ingin, bikin dia supaya lebih intense, supaya lebih tebal, gitu rasanya, nah nanti untuk, secara lebih detailnya, gimana aku pouringnya, nanti kalian bisa lihat, waktu aku brewing, oke, jadi, mari kita mulai brewingnya, aku akan mulai, puring pertama, dari yang Panama G-shaf, pencah Santa Teresa, untuk puring pertama, 30 gram, lanjut, untuk yang ini juga, 30 gram, oke, kemudian yang ini, sampai 100 gram ya, ini juga kita, tambahkan sampai 100 gram ya, oke, dan yang ini, kita tambahkan airnya, sampai total air, jadi 140 gram, oke, nah yang ini, kita tambahkan, sampai 130 gram, oke guys, nah ini ya, udah turun semua, oke, oke guys, aku sudah selesai, brewnya, nah sekarang, kita coba ini, ya, oke, jadi aku akan mulai, dari yang ini dulu ya guys, pincah, sampai terasa, nah ini, aromanya ya, buat aromanya, ini enak, berguna, yang ini, dengan floral, kayak jasmin ya, seperti, tadi gitu, singkatnya, oke, mari kita coba, parah sih guys ini emang emang gak main-main sih rasanya emang enak banget jadi ini first impression aku emang yang pertama dia khas floralnya ya khas geisha nya jasminnya emang ada terasa disini kemudian mertaku disini adalah bodinya memang disini bodinya sedikit lebih menenjol dia cukup tebel mungkin ini juga dipengaruhi oleh natural ini memang sedikit tebel kemudian dia gak terlalu manis ya aku gak terlalu dapet sweetest nya tapi disini acidity nya juga cukup menenjol di bentis ini dan menurut aku dia cenderung lebih ke tropical fruit kalau disini antara papaya kalau gak pineapple jadi dia enak banget menurut aku cukup ya seantara bodi dan juga acidity nya dan ini enak banget langsung kita lanjut yang kedua ini yang begitu estate ya jangan lupa juga disuruh nah ini menurut aku baunya sama ya sama kayak yang kecasangan terasa ini dia sama-sama floral milik-milik jasmin gitu ya oke ini unik ya oke jadi first impression aku ketika minum ini adalah yang paling lonjol dari rasa beans ini itu justru sweetness nya menurut aku sweetness nya ini dia lebih terasa dibandingkan sama yang beans on the terasa ini jadi menurut aku dia sweetness nya ini cenderung kayak gula jawa gitu ya yang manis-manis gitu kemudian untuk bodinya nah disini juga bodinya berbeda dengan yang pencetan terasa karena disini bodinya sangat-sangat-sangat light jadi enak banget cuma slightly aja terasa dan disini acidity nya cukup menonjol karena dia memang wash ya dia juga cukup menonjol tapi disini berbeda juga dengan yang pencetan terasa kalau yang babi itu ini lebih cenderung ke strong fruit seperti peach gitu dan juga ada sedikit hints beris-beris nya gitu ya jadi memang ini enak banget kedua beans Sultan Gesha ini ya guys sama-sama dari Panama sama-sama juga dari farming legendaris di Panama dan ini bisa menghasilkan dua rasa kopi yang sangat-sangat berbeda kalau yang pencetan terasa cenderung lebih tebal di bodinya kemudian dia juga diimbangin dengan acidity nya yang juga cukup menonjol tidak terlalu terasa sweetness nya sedangkan yang bambi tersebut ini lebih light untuk bodinya kemudian lebih menonjol di sweetness dan juga acidity nya ya jadi ini emang enak banget memang betul ini adalah bin Sultan dan juga sekali lagi ya terima kasih untuk om Mendra dan juga om Dian yang sudah kirimin dua bins Gisha Sultan ini sehingga hari ini aku bisa kesampaian melakukan pesta Gisha dalam rangka ulang tahun di Trilobarista yang kedua jadi ini emang enak banget dan sampai komen di bawah kita akan coba oke guys jadi itu tadi edisi spesial kali ini pesta Gisha Sultan dalam rangka ulang tahun Nindir Trilobarista yang kedua ya jadi ini emang keren banget ya tadi dua binsnya sangat istimewa yang satu ada bins pembitu estate Gisha dari Proud Mary dan satu lagi ada Vincent Santa Teresa dari Base Cabin yang dua-duanya enak banget dan wajib banget buat kalian coba ya sekali lagi terima kasih juga buat kalian yang udah selalu nemenin aku ya kan dan selalu nonton udah subscribe like komen share dan juga udah selalu dukung aku dan sampai sekarang udah dua tahun ya channel Nindir Trilobarista aku juga mohon sekali lagi supaya kalian terus dukung aku selalu sampai ke depannya ya jangan lupa juga untuk subscribe like komen dan share video sebanyak-banyaknya dan kalau misalnya kalian punya ide-ide atau mungkin ada kopi-kopi menarik yang bisa aku coba nah kalian bisa komen di bawah ya oke guys jadi sekian dulu deh kayak video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa gilin kopimu sedih sendiri dan minum kopinya bareng aku selamat menikmati Terima kasih telah menonton